Sementara itu, Pemirsa Kapolres Metro Bekasi Kota menyampaikan polisi sempat melepas tembakan peringatan saat berpatroli di lokasi berkumpulnya puluhan remaja pada minggu didi hari 22 September lalu. Diduga tujuh jenazah yang ditemukan merupakan remaja yang loncat kekali karena panik dan berupaya kabur dari patroli polisi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dhani Hamdani, membenarkan petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota pada minggu didi hari lalu sempat melepas tembakan untuk membubarkan massa. Dalam patroli tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran seperti parang, golok, dan stick golf. Sebenarnya 18 orang diamankan dan 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka atas jugaan kepemilikan senjata tajam. Kami melakukan tugas-tugas preemptif bagaimana memberikan himbawan kepada masyarakat, kepada anak-anak usia belasan sehingga tidak lagi terjadi tawuran. Kami juga melakukan upaya-upaya preventif juga. Selain itu kami melakukan penegakan hukum terhadap tadi ada senjata tajam, ada tindak pidana yang terjadi karena permasalahan ini kemudian kita proses secara hukum sampai ke pengadilan. Kembali menegaskan Pak, katanya ada isu suara tembakan ya ketika... Untuk membuarkan, untuk membuarkan. Untuk membuarkan.